Berkas penyidikan tiga tersangko kasus penyelundupan 53.000 benai lobster, kini sudah diserahkan penyidik polres tersebut ke Kejaksaan Negeri Morosabak, termasuk pelimpahan tersangko dan barang bukti. Selanjutnya tersangko nak dikenaukan persidangan. Tersangko dijerat dengan pasal 16 ayat 1, Junto, pasal 88 undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Tidak cuma Tube, tersangko pun dijerat dengan undang-undang nomor 16 tahun 1992 tentang perikanan. Dari puluhan ribu benai lobster yang disito polres Tanyu Jabung Timur, sebagian besar sudah dilepas liarkan ke kawasan perairan di daerah Pariyaman, Sumatera Barat, sedangkan Sisoy sebagai barang bukti. Adopun atas penyelundupan Niko terjadi keugian negara 8 miliar rupiah. Ini prosesnya kami sudah menerima bekas surat P-19 dari Kejaksaan untuk melengkapi kekurangan dari bekas tersebut. Dalam waktu dekat akan kami lakukan tahap 1 ke 2 dan sudah berkoordinasi dengan Jaksa. Insya Allah segera kami terima P-21-nya dari Kejaksaan. Ada DPU nggak bang? Untuk DPU saya rasa, DPU tidak ada. dikarenakan dari hasil penyelundupan kami yang akan ada kejadian dan lokus baru atau lokasi kejadian baru sehingga untuk perkara yang di sana ditangani oleh BKSDA atau nggak pun pusat.